Di video kali ini gue bakalan review, sedikit review Buat rantai yang baru aja gue beli Ini adalah TK Racing Dengan seri O-Ring guys Oke, sebelum kita review Barangnya mending kita bumper dulu ya guys ya Check this out Yo what's up guys, balik lagi di channel pemotovlog Bareng gue Adit disini So ya apa kapsnya nih kalian semua nih Semoga kalian baik-baik aja dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang mahesa Amin Yah, jadi seperti video Eh, seperti video lagi Seperti yang gue bilang tadi di awal video Jadi gue baru aja beli rantai TK Racing dengan seri O-Ring Yang bakalan gue pasang di motor gue guys Si Riris namanya Yah, motor yang selalu merepotkan ownernya Motor yang rusak mulu Kagak bener-bener Fuck that shit bro Ya, jadi ini adalah TK Racing Dengan seri O-Ring O-Ring itu apa bang? O-Ring itu ya orang-aring Ya, jadi O-Ring itu adalah Apa namanya Tipe rantai guys ya Jadi rantai itu dibagi ada tiga guys Secara umum ya Ada rantai biasa Rantai yang sering kita pake Di motor standar, motor harian, apa segala macem Terus yang kedua ada O-Ring Yang baru aja gue beli Dan juga yang ketiga ada yang namanya X-Ring guys Bedanya apa bang? Bedanya banyak Mending kita bahas satu-satu dulu Bahas yang buat Apa? Yang gue beli dulu Jikan O-Ring dulu aja Ya, rantai O-Ring ini Kok jadi bahas rantai? Tipe-tipe rantai sih Kan gue mau review anjing Ntar dulu dah Itu dah Kita review dulu Ini adalah rantai O-Ring dari brand TK Racing Brand yang apa namanya Udah Lumayan Terkenal lah Bukan lumayan Emang terkenal banget Di kalangan Part-part aftermarket racing ya guys ya Nah, buat di Dusnya sendiri Disini ada tulisannya ya guys ya TK Racing HPA chain Use O-Ring Which provide Permanent lubricant Sealing Between Pin and Bus Aduh, gue Ngebaca kebalik Susah juga ya Aduh, 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 aduh Pokoknya nih ada tulisannya kebaca gak nih Ya kan Ada 1, 2, 3 Ini yang pertama TK Racing HPA chain Use O-Ring Which provides Permanent lubricant Sealing Between Pin and Bus Jadi O-Ring ini Dia itu Di antara Pin rantai Sama Bus rantai Itu ada Celah guys Nah, celahnya itu Dikasih Ring Berbentuk O Ringnya itu Pakai Bahannya Karet ya guys ya Nah, ring ini Fungsinya itu Buat Nahan Pelumas Pelumas yang ada di dalam Pin rantai guys Jadi Di rantai seri O-Ring Di setiap pin rantainya Itu udah ada olinya guys Udah ada lubrikasinya Dan ditutup Sama si O-Ring ini tadi Nah Selain buat nahan Si pelumas tadi O-Ring ini juga berfungsi Buat nahan gesekan Antara pin sama bus Gitu guys Jadi Antara Pin rantai Sama bagian luarnya tuh Kan ada sealnya tuh Si O-Ring ini Jadi dia itu Gak bergesekan secara langsung Dan itu bikin rantai ini Bakalan lebih halus Ketika dipake di motor Gitu loh Lebih halus Lebih smooth lah Intinya Gitu guys Itu yang bedanya sama standar Kalau standar kan dia Langsung nempel nih Ya kan Langsung nempel Makanya Kadang Rantai tuh Kalau kurang pelumas tuh Berisi gitu loh Nah ini Karena ada ringnya tadi Ngurangin gesekan Dan juga Nahan pelumas yang ada di dalam Pin rantai tersebut guys Oke yang kedua TK Racing HPU Change Also use Solid bushing High quality Pin material And foresight Rifetting Gue gak tau Rifetting ini apa Tapi yang jelas disini Ada tulisan High quality Pin material Yang artinya Materialnya ini High quality lah Ngarang banget Review apaan Begini aja Yang ketiga TK Racing HPU Change Ensure Longer lifetime And minimum maintenance Longer lifetime itu Berarti Jangka waktu Pemakaian yang lebih panjang Dan juga Minimum maintenance Kenapa bisa Minimum maintenance Seperti yang gue bilang tadi Karena Dia ada Si O-ringnya ini tadi Nah kita bahas Rantai standar dulu deh Rantai standar itu Dia pin Sama bagi doarnya Itu kan dia gak ada Gak ada ring kayak gini ya Jadi dia itu Bergesekan secara langsung Yang otomatis Itu tuh Ngebutuhin Pelumasan Buat Mengatasi keausan Antara gesekan pin Sama bus itu tadi guys Jadi Rantai biasa nih Harus sering-sering Dilumasin Biar gak cepet kering Biar gak cepet aus Biar gak cepet rusak Nah itu rantai biasa tuh Kekurangannya disitu Nah Dengan adanya teknologi O-ring Kita tuh Karena dia gak bergesekan secara langsung Ada ringnya Ada Karet ringnya itu tadi Jadi Ngebuat si rantai ini Mengurangi Keausan Jadi otomatis Pemakaiannya Jauh lebih panjang Gitu loh Nah karena Mengurangi keausan tadi Minimum maintenance juga Jarang dilakukan perawatan Bisa Karena apa? Karena lubrikasinya udah ada Terus gak bergesekan secara langsung Jadi Gak perlu maintenance pun Juga gak apa-apa Tapi saran gue Tetap lu lakukan perawatan Lu lakukan perumasan Buat ngelindungi di bagian luarnya Karena kalau bagian luarnya Berberkering ya Yang terjadi bukan Gesekan Tapi karat Gitu loh Jadi melindungi gesekan Tapi gak melindungi dari karat Gitu loh Jadi saran gue Walaupun lu tetap Walaupun lu pakai o-ring Tetap lu lakuin perawatan Dengan cara dilumasi Guys Nah Pelumasnya itu lu pakai Jangan sembarangan Lu pakainya yang khusus Kenapa yang khusus? Karena Ada pin Ada pin lagi Ada seal Karatnya itu tadi Jadi lu harus Bijak-bijak dalam Memilih Chain lab guys Pilihlah chain lab Yang gak merusak Komponen karet Gitu loh Ada kok di marketplace Banyak Chain lab-chain lab Yang memang khusus Dibuat-buat Rantai o-ring Gitu guys Soalnya kalau lu sembarangan Yang ada nanti Malah ringnya yang rusak Ketika ringnya rusak Yaudah Sama kayak rantai biasa Gesekan-gesekan Oli juga keluar Segala macem Jadi Yang tadinya harusnya Longer lifetime Dan minimum maintenance Malah Jadi cepat rusak Dan memperpendek Umur pemakaian Gitu loh guys Ya itu Pokoknya Kok jadi kemana-mana sih Kita buka dulu Astagfirullahaladzim Jadi ini tuh Sebenernya udah gue unboxing Tapi videonya Gak ke-record anjir Gue ini bikin video Udah bete banget nih Ngetek dua kali anjir Stiker TK Racing Udah mau kotor Tangannya ya kan Ya ini dia nantinya Gue gak buka semua lah Tadi gue udah kotor-kotoran anjir Nih Di bagian sini nih Ini tuh ada celah Nah celahnya itu Yang disebut O-ring guys Nah O-ring ini Buat nahan pelumas Yang ada di dalam pin Ini namanya pin nih Di dalam pin ini udah ada oli pelumas khusus Yang buat ngelumasin setiap pin rantai Biar gak keluar ditahan pake O-ring Nah O-ring ini selain buat Nahan apa namanya Nahan si pelumas yang di dalam pin Dia itu buat nahan gesekan antara bass ini nih Dua ini nih Jadi gak bergesekan secara langsung Makanya Harusnya sih lebih halus Lebih lembut gitu loh suaranya Begitu guys Oke Gitu doang sih anjir Kita masukin lagi ya Kotor soalnya Nah itu tadi beberapa Kelebihan dari rantai O-ring Ngomong-ngomong kelebihan Tetep pasti ada kekurangannya juga guys Apa kekurangannya bang? Nah kekurangannya itu Namanya karet Lama-lama pasti akan aus Bener dong Semua Semua benda Semua bahan Semua barang Yang bergesekan itu lama-kelamaan Pasti aus Meskipun sudah dikasih lumasi Sudah dikasih Lubrikan Pelumas Minyak apapun segala macem Tetep aja Ada Tetep aja gak bisa terhindar Dari yang namanya keausan Mesin aja Yang udah dikasih oli Ganti tiap bulan rutin Tetep aja Pasti ada beberapa part Yang bakalan aus guys Nah itu juga berlaku Di rantai ini guys Walaupun dia udah pake O-ring Cuman seiring berjalannya waktu Kalau kita ngerawatnya gak bener Kalau kita ngerawatnya salah-salah Dan Bikin sisinya Cepet aus Ya umur juga bakalan lebih pendek Gitu loh Yang tadinya Seperti yang gue bilang tadi Yang tadinya longer lifetime Jadi shorter lifetime Gitu loh Anjir Anjir Ya kekurangannya itu sih Jadi kalau misalnya Harusnya sih awet ya Cuman tetep aja Namanya kausan gak bisa dinhindarin Apalagi kalau ngerawatnya gak bener gitu loh Jadi Kekurangannya itu Apalagi kalau lo Motor lo dipake buat Ekstrim-ekstrim ya Beban berat Tepat segala macem Itu pasti Cepet aus gitu loh Karena kan Gesekan Dia ngegesek terus nih Ngegesek terus Ditekan terus nih Rantai Semakin Ketarik Dia kan Pinnya itu kan semakin tekan Si O-ring ini tadi Gitu Jadi Semakin dia banyak beban di motor Semakin dia ketekan Semakin ngegesek Semakin lama Dia bakalan aus Gitu guys Cuman gue belum tau Ini disini dia ngeklaim Longer lifetimenya itu Berapa lama Nanti kita Inilah Kita review lagi Beberapa bulan gitu loh Makanya Itu kekurangannya sih Solusinya apa bang Solusinya gak ada Solusinya Lo harus ganti rantai Gitu loh Kausan itu gak bisa Dindarin Solusinya itu ya Kita cuman bisa ngerawat Biar Apa namanya Lifetamnya itu maksimal Gitu loh Solusi paling tepat ya Lo ganti rantai Ganti rantai ke yang ekstrim Tadi kan di awal video Gue bilang ada tiga tuh Rantai biasa Rantai O-ring Sama rantai ekstrim Rantai X-ring itu Sebenernya bentuknya sama Kayak O-ring Tetap bulat juga Cuman dia teksturnya Teksturnya itu ada Teksturnya bentuknya X Ini kayak gini nih Bedanya ambang sama O-ring Dari segi fungsi sama Dari segi Posisi juga sama Yang ngebedain itu Mekanismenya Jadi ketika Kalo O-ring Ketika dia nerima gesekan Dia akan makin lama Makin gepeng Makin gepeng Dan makin gepeng Nah kalo X-ring Karena bentuknya dia X Dia itu fleksibel jadinya Ketika dia nerima beban Ketika dia nerima gesekan Dia itu nanti Bakal menyesuaikan Si gesekan itu Dan ketika gesekan Atau bebannya udah gak ada Udah berkurang Ya dia balik lagi Ke bentuk semula Gitu guys Jadi otomatis itu Lebih awet Dari segi kausan ya guys Yang gak kayak O-ring Gitu loh Jadi lebih Awet aja sih Left-nya Left-nya jelas Lebih panjang Daripada yang O-ring Cuman Ada kualitas Pasti ada harga guys O-ring aja ini Gue beli di harga 265 Merek TK Racing X-ring itu bisa nyampe Berapa gitu Ini cuman yang Panjangnya berapa 130 apa ya 428 Apalagi kalau yang gede-gede Sampai yang ukuran 520 itu bakalan Lebih mahal banget Dan biasanya X-ring itu dipakainya Buat motor-motor yang Emang durability-nya Bukan durability sorry Yang emang powernya Itu gede-gede Buat beban yang gede-gede Kayak misalnya Motor 250 cc Ke atas Muge-muge Yang pakai pelek gede Ban gede segala macem Itu kan dia butuh Apa ya Butuh material yang Bener-bener gak main-main Ya kan Karena dari beban roda aja Udah berat gitu loh Apalagi mesin Power mesin gede Bobot ban pelek gede Jadi butuh durability Yang sangat-sangat Kuat gitu loh Nah biasanya itu Muge-muge udah pakai X-ring guys Oke Itu tadi Sedikit review Dari rantai yang gue beli Dan juga sedikit Pengetahuan Dari Seri-seri rantai Tipe-tipe rantai Yang ada di pasaran Dan juga Kelebihan kekurangannya Yah Mungkin next video Gue bakalan Review Pemakaiannya Di motor gue itu Sampai berapa lama Berapa bulan Masih enak apa enggak Eh kan Kalau buat pemasangannya Kalian bisa lihat Di sini nih Gue udah pernah masang Mer triple S Kalian tonton aja Karena kalau gue Bikin video pemasangan lagi Juga Gak enak banget anjir Kurang gimana Gitu Oke Seperti biasa Jika kalian suka video ini Share ke teman-teman kalian Jika sosial kalian Any questions you can Drop your comment below And don't forget to subscribe But for watching guys Stay tuned And love us in the vlog Bye bye